Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan anak berusia 11 tahun yang meninggal dunia di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketiga tersangka yang masih di bawah umur tidak dilakukan penahanan, namun melalui proses diversi dengan pengawasan balai pemasyarakatan. Polisi resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus meninggalnya anak berusia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketiga tersangka teman sebuah korban yang juga masih berusia di bawah umur. Kabupaten Tumas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tumpo, penetapan tersangka ini merupakan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan tim gabungan unit PPA Satreskrim Polis Tasikmalaya dan PPA Polda Jawa Barat. Kabupaten Tumas menuturkan mekanisme penahanan kasus menggunakan sistem peradilan anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2012. Ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan, namun melalui proses diversi dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan dari badan pemasyarakatan. Kita memasuki tahap penyidikan, sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini tiga anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Junto 76C Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang mencaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Unit PPA Tasikmalaya dan unit PPA Diskrim Sus Polda Jabar memperoleh kesaksian lengkap mengenai kasus perlindungan. Korban diduga mengalami depresi karena dipaksa bersetubuh dengan seekor kucing kemudian direkam dan videonya disebar hingga viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayitno, AINews melaporkan.